Petugas imigrasi masih memburu warga negara Rusia yang kabur melarikan diri saat proses pemindahan dari kantor imigrasi kelas 1 khusus ngurah rai ke rumah detensi imigrasi Rudenim Denpasar. Diduga WNR Rusia, Andrei Kovalenka kabur bersama teman wanitanya Ekaterina Trubkina. Poster gambar warga negara Rusia yang menjadi buruan petugas imigrasi dibasang di beberapa titik di kota Denpasar. Tak hanya di kawasan Badung dan Denpasar, pemasangan poster buruan Andrei Kovalenka alias Andrei Ayer dan teman wanitanya Ekaterina Trubkina juga dipasang di jumlah titik strategis. Memanfaatkan kelingan petugas Andrei Kovalenka kabur melarikan diri saat proses administrasi pemindahan dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI ngurah rai ke rumah detensi imigrasi Rudenim Denpasar. Petugas imigrasi bersama aparat lainnya dikerahkan untuk melakukan pengejaran draburuan Andrei Kovalenka dan teman wanitanya. Kami sudah melakukan pencarian di seluruh titik di Bandar Udara. Tim kami dari pagi, awal penerbangan sampai akhir penerbangan itu standby, baik di pintu masuk Bandara maupun di seluruh check-in counter. Jadi poster atau apa, ya poster yang bersangkutan dua warga negara asing itu sudah kami tempatkan di check-in counter. Di pelabuhan Padangbay dan pelabuhan Kirimanuk, petugas kami juga dari hari pertama pelarian itu sudah standby di sana berkondisi sama proses-proses tempat juga biasa Bandar. Andrei Kovalenka yang merupakan penurunan Interpol dan masuk Red Notice kabur melarikan diri hari Kamis lalu. Sebelumnya Andrei Kovalenka telah menjalani hukuman pidana di lapas kelas 2 kerobokan dalam kasus narkoba. Dari Bandung Bali, Bagus Alit, Ainews melaporkan.